Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan menggelar pemilihan Kepala Desa Serentak dengan sistem e-voting. Pemilihan akan digelar pada tahun 2019 dengan menggandeng badan pengkaji penerapan teknologi. Pilkade Serentak yang diwacanakan menggunakan pola voting elektronik rencananya di tahap awal akan diikuti 28 desa. Guna meminimalisir kesalahan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan menggandeng badan pengkaji penerapan teknologi dalam pelaksanaan Pilkade Serentak ini. Kepala bagian pemerintahan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur Henry mengatakan, dengan sistem terintegrasi e-voting dalam pelaksanaan Pilkade Serentak nantinya, warga cukup membawa kartu tanda penduduk elektronik ke tempat pemungutan suara. Penerapan teknologi ini dapat mencegah adanya pemilih ganda dan nomor induk kependudukan fiktif, dapat dicegah dengan sistem ini. Pemanfaatan teknologi e-verifikasi untuk memastikan pemilih dengan menggunakan alat baca KTP elektronik. Kemudian digelar pemanfaatan tanda tangan digital dalam pengiriman foto hasil rekapitulasi suara di tiap TPS. Selain pemanfaatan teknologi e-voting, di mana setiap pemilih memberikan suara dengan cara menyentuh layar komputer di bilik suara. Dengan teknologi ini, kualitas pemilu yang langsung, umum, bersih, jujur, dan adil, dapat ditingkatkan dengan mengurangi pemilih fiktif, pemilih titipan, dan meningkatkan kecepatan perhitungan suara. Eko Wijaya, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!